Pemirsa, eksekusi rumah toko di kawasan Latanete Plaza, Kota Makassar oleh perseroda berlangsung alot. Pemilik ruko keberatan atas pengosongan isi ruko yang dilakukan oleh perseroda Provinsi Sulawesi Selatan. Para pemilik ruko Latanete Plaza, keberatan atas pengosongan isi ruko yang dilakukan oleh perseroda Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di Jalan Sungai Sadang Lama, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Pengosongan tersebut telah melanggar kesepakatan sejak tahun 2005 silam dan tanpa melalui mekanisme prosedur hukum yang berlaku. Pengosongan ruko tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 kemarin. Sebanyak 120 bangunan ruko yang berada di lokasi Latanete Plaza dan dua ruko sudah dikosongkan oleh perseroda. Menurut pengacaranya, ada kejanggalan yang dilakukan oleh perseroda dalam pengosongan ruko tersebut. Pasalnya para pemilik dianggap sebagai penyewa atas ruko yang dia anggap milik perseroda. Bukan hanya itu, hak guna bangunan pemilik ruko dianggap cacat dan tidak sah sebagai pemilik yang telah berubah menjadi sertifikat. Pada tahun 2005 itu sudah sangat jelas ada kesepakatan antara direkturnya. Jadi ini kita tekankan, direkturnya yang menerima pembayaran dan menandatangan ikutansi untuk perpanjangan. Jadi bukan menyewa. Para pemilik ruko Latanete Plaza Kota Makassar berharap ada bantuan dari Gubernur Sulawesi Selatan agar upaya mediasi tersebut tidak menimbulkan sikap arogansi yang dilakukan oleh perseroda Provinsi Sulawesi Selatan pada saat pengosongan. Rusmawan Dirara, Slebes TV